Salam sejahtera kita berdoa. Tolonglah, Ya Tuhan. Amin. Saya membaca dalam Efesus fasal 6 pada ayatnya yang ke-8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Saudara-saudara, pembacaan kita ada dalam cerita kepatuhan hamba. Tetapi kepatuhan hamba itu tidak dipahami hanya patuh takut kepada Tuhannya yang di dunia. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, dia harus melakukan tugasnya itu dalam ketakutan kepada Tuhan. Dan di dalam pembacaan kita bersama, kita akan mendapatkan balasannya. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita dituntut untuk berbuat yang terbaik. Bukan hanya untuk mendapatkan balasan di sorga. Tetapi memang itulah kewajiban kita, panggilan kita sebagai orang percaya. Melakukan, mewujudkan yang baik bagi sesama. Supaya kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan. Dan itulah bentuk-bentuk kepatuhan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, mari kita memenuhi panggilan sebagai orang percaya. Kita berdoa, biarlah kami memenuhi panggilan orang percaya, sehingga kami mendapatkan balasan di sorga. Amin. Tuhan memberkati selalu.